Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini Tajuk TV Official Nah, di kesempatan video kali ini Aku akan membahas tentang Tanda gejala apa aja Yang bisa dikatakan Kalau kita tidak cocok dalam berkabe Apakah kita harus Berhenti menggunakan kabe itu Atau langsung mengganti dengan kabe yang lain Simak terus video ini Sebelumnya aku mau ucapin Makasih ke kalian semua Yang udah subscribe channel ini Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Karena aku bakal upload video-video lain Yang bisa bermanfaat buat kalian Nah, kali ini kita akan membahas Dan mengulas bareng-bareng Efek samping kabe apa aja Yang bisa ditimbulkan Alat kontrasepsi Sehingga kita bisa dikatakan Cocok atau tidak dalam berkabe Sebenarnya Efek kontrasepsi Baik yang hormonal Maupun non-hormonal Seperti kabe suntik Pil, IUD, Implant Bahkan kondom Memiliki efek samping semuanya Tapi Kabe itu sebenarnya tidak dikatakan Cocok atau tidak Karena memang semua memiliki efek samping Yang dikatakan adalah Efek samping tersebut Wajar Atau secara berlebihan Jika efek samping yang ditimbulkan Ke tubuh kita itu Terus menerus Dan mengganggu aktivitas kita Kita harus mulai berpikir Dan segera konsultasi Ke dokter atau bidan Di mana tempat kita berkabe Pertama kalinya Beberapa efek samping Di antaranya Yang bisa ditimbulkan Oleh alat kontrasepsi Yang kita pakai Biasanya di antaranya adalah Keluar darah Secara berlebihan Kenaikan berat badan yang Terus menerus Atau malah terjadinya Penurunan berat badan Sakit kepala Mual Muntah Dan perubahan mood Yang terlalu sering Efek samping Dari Kabe Kesetap orang itu Berbeda-beda Karena tergantung bagaimana Tubuh menerima respon hormonnya Seperti Perdarahan Yang berkelanjutan Biasanya Keluar darah ini Dikatakan Wajar pada saat Bulan-bulan pertama Saat kita memakai KB Tetapi Hal ini tetap dipantau Misalnya Pada bulan pertama Kedua Ketiga Itu masih dikatakan Normal saja Akan tetapi Jika berkepanjangan Keluar terus-menerus Mungkin Memang tidak begitu banyak Kadang juga Ngeflek-ngeflek Segera konsultasi Ke dokter Atau bidan Di sekitar Kelinggungan Anda Yang kedua adalah Perubahan Berat badan Ini adalah Salah satu efek Samping KB Yang paling tidak Disukai oleh Para wanita Karena Mengganggu Penampilannya Kadang Seseorang Bisa mengalami Perubahan Berat badan Sangat drastis Dari kurus Gegemuk Atau dari Berat badan Yang sudah Standar Jadi kok malah Kurus L ini Merupakan Memang efek Samping dari KB itu Biasanya Secara normalnya Efek samping KB itu Untuk perubahan Berat badan Biasanya Efek samping KB ini Mempengaruhi Berat badan Untuk kenaikan Normalnya Adalah Sekitar 1-2 Kilo Per tahun Dan Tidak mengalami Penurunan Berat badan Juga secara drastis Kalau tubuh kita Mengalami Penaikan Berat badan Coba kita Evaluasi Bagaimana Pola hidup Kita Apakah Kita Sering Juga Melakukan Aktivitas Atau Olahraga Jika Evaluasi Kita Itu Adalah Normal Dan Ternyata Tubuh Kita Mengalami Penaikan Berat badan Yang drastis Nah Kita Harus Juga Berpikir Apakah Kita Harus Segera Menghentikan KB Atau Mengganti KB Yang lain Begitu Juga Dengan Penurunan Berat Badan Gimana Kita Evaluasinya Berat badan Kita Kok Bisa Turun Asupan Nutrisinya Bagaimana Apakah Kita Memiliki Riwayat Resiko Penyakit Yang lain Sehingga Bisa Menyebabkan Berat badan Kita Turun Jika Evaluasinya Tersebut Normal Kita Juga Harus Memikirkan Bagaimana KB Ini Cocok Gak Ke Tubuh Kita Gejala Yang lain Biasanya Seperti Mual Muntah Ini Paling Banyak Ditemui Pada Penggunaan Pil KB Banyak Para Aksitor KB Pil Yang Mengeluh Setelah Memakai Pil KB Itu Merasakan Mual Dan Muntah Biasanya Padahal Mual Muntah Itu Kan Sering Dirasakan Oleh Para Ibu Hemil Yang Sedang Hemil Muda Karena Peningkatan Hormon Nah Ini Kita Temukan Pada Akseptor KB Ada Tips Untuk Mengurangi Rasa Mual Mual Pada Penggunaan Pil KB Coba Kalian Minum Pada Saat Mau Menjelang Tidur Sehingga Tidak Mengganggu Aktivitas Pada Saat Di Pagi Hari Dan Efek Saming KB Yang Lain Adalah Nyari Kepala Sudah Dijelaskan Dari Awal Bahwa Nyari Kepala Merupakan Juga Salah Satu Efek Sambing Yang Akan Ditembulkan Jika Kita Melakukan KB Tapi Perlu Divaspadai Bagaimana Nyari Kepalanya Apakah Terus Menerus Atau Hanya Sesaat Dalam Beberapa Waktu Jika Terjadi Terjadi Nyeri Kepala Hebat Terus Menerus Terjadi Nah Sekiralah Konsultasi Kedokter Atau Bidan Dan Yang Paling Tidak Kita Sandari Adalah Perubahan Mood Yang Naik Turun Perubahan Mood Bisa Terjadi Seperti Pada Saat Kita Menjelang Menstruasi Setiap Wanita Akan Mengalami Perubahan Mood Tapi Jika Perubahan Mood Terjadi Terjadi Terus Menerus Dalam Satu Bulan Pikirkan Untuk Segera Konsultasi Nah Itu Tadi Gejala Umum Atau Efek Samping Yang Bisa Ditimbulkan Saat Kita Memakai Alat Kontrasepsi Yang Sedang Kita Pakai Dan Jangan Berpikir Kalau Puncul Efek Samping Di Tubuh Kita KB Itu Tidak Cocok Sekian Informasi Dari Aku Semoga Bermanfaat Buat Kalian Buat Teman Teman Kalau Ada Misal Ada Keluhan Ada Pertanyaan Silahkan Komentar Di Kolom Bawah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh �� Terima 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 kasih.